Untuk mensosialisasikan program pemerintah dan untuk menyerap aspirasi masyarakat, DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar reses di Dapilnya masing-masing. Salah satu anggota DPRD tersebut yaitu Haji Kusnan Abadi dari Partai Gebangitan Bangsa Komisi 4 Dapil 5 yang menggelar di kediamannya tepatnya di Dusun Cangaan, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng. Puluhan masyarakat dari Dapil 5 hadir mengikuti reses tersebut. Dapil 5 itu meliputi empat kecamatan, yaitu Kalibaru, Glenmore, Genteng, dan Sempu. Dalam reses ini, mereka mengadukan berbagai hal yang terjadi di lingkungannya, mulai jalan rusak, pendidikan, dan berbagai hal lainnya. Dari yang disampaikan masyarakat tersebut, yang menjadi sorotan yaitu terkait bulu meratanya harga minyak goreng yang ada di pasar tradisional. Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Haji Kusnan Abadi menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat itu akan diteruskan ke SKPD terkait untuk ditindak lanjuti. Terkait minyak goreng ini memang menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, saat ini yang mendapatkan harga HET, Rp14.000 justru toko modern. Padahal yang harus menjadi prioritas HET dengan harga tersebut adalah pasar tradisional. Terkait dengan permasalahan tersebut, ia akan bertemu dengan SKPD supaya segera menemukan titik temu dan permasalahan ini bisa teratasi. Menyerap aspirasi, masukan, saran, pendapat berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Baik itu berbentuk program atau kebijakan-kebijakan lain yang menyambut misalnya hari ini rame-ramenya soal harga mahalnya minyak goreng. Bagaimana kita menyampaikan kepada pemerintah agar masyarakat ini tidak keberatan. Tadi juga sempat disampaikan soal keluhan minyak goreng ini. Dan tentu karena memang kita lihat minyak goreng ini belum merata di pasar tradisional. Yang ada yang dilakukan grepek pasar, grepek-grepek dalam rangka untuk mencapai harga pasar standar. Itu kan masih di pasar model, belum di pasar tradisional. Kita nanti akan sampaikan bahwa pasar tradisional adalah pusat masyarakat dan itu harus digelontor kebutuhan-kebutuhan minyak sehingga nanti harganya sering. Kita akan sampaikan kepada pemerintah agar dalam rangka menyetabilkan harga-harga itu tidak monoton yang disuplai itu di pasar modern. Tentu kita akan sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini dinas yang membidangi untuk melakukan percepatan pasar tradisional bagaimana ada barang yang memang harganya harga HIP yang telah ditemukan.